Selamat datang, selamat datang di Die Hard Adidas Fan Museum, kenapa nih? Jadi nih guys ya, di sini ini museum pribadinya Pak Hary, di sini koleksi-koleksi Pak Hary itu lebih banyak dari yang tadi ya Dan ini pas masuk juga, aduh mata itu sangat termanjakan pokoknya Pak Hary, koleksi sepatu yang terbanyak di Indonesia bukan Pak? Nah, kata orang seperti itu? Cuman gue nggak tahu dah ya benar apa nggak, cuman kata orang seperti itu Ini yang kata yang paling spesial di sini Pak ya? Iya, ini paling spesial kata nih Pak Iya benar, ini yang paling spesial, ini dari hasil penemuan yang di Melawai nih, ini ada ceritanya kan nih Jadi tuh, nah kita ketemunya tuh di Blok M kan? Oh ini story-nya tuh tulisannya, Juni 2021? Bener, ini salah satunya yang didapat yang di gudang ini, jadi ada toko brand namanya Saiz di UK Oke, datang ke Indonesia untuk ngeliput ini, pengen nge-reproduksi 2 model ini, dibuatin lah model seperti ini Direproduksi lah kasarnya Oh, keren! Tanda terima kasihnya si toko Saiz itu, dia membuat sepatu khusus buat Indonesia Warnanya kayak logo DKI Jakarta ya? Iya bener sekali, jadi bener, ini terinspirasi dari logonya DKI Jakarta ya? Warna-warna ya? Warna-warnanya, kalau tonnya, dan kedua dia masih peta Indonesia tuh Oh iya guys, ih, ada peta Indonesia di sepatu Adidas Tapi ini berarti nggak dijual untuk umum ya Pak? Dijual juga untuk umum, cuman limited ya? Emang limited ada berapa biji nih Pak? Mungkin 1.000 pasang 1.000 pasang seluruh dunia Tapi keren juga sih nih, kita bisa mengenalin negara kita ya? Iya Luar-luar negeri ya kan? Buat promosi negara Indonesia kan? Bener nih Yang sepatu yang paling tua Pak, umurnya Oh ada di sana? Eh tapi ini bagus loh Ini, bentar pak, bentar pak Apa itu? Ini pak, ini topeng apaan nih pak? Oh ini, jadi ada orang Indonesia, anak Indonesia dari Kalimantan Banjarmasin kalau nggak salah ya Dia ngebuatin topeng seperti ini, jadi tuh dicacah dari sepatu ini Dipotong-potong, dibelah-belah, dijadiin lah jadi topeng seperti ini Keren! Keren! Keren si anak Indonesia loh Bangga banget ya, anak Indonesia nih Keren siapa tuh namanya dulu? Bekas jadi emas kalau di Instagramnya Oh, itu nya Iya, Instagramnya bekas jadi emas Ini pak, kita lihat lagi pak Oke, ini yang paling tua ya Yang paling tua ya Yang paling tua Nah ini salah satunya sepatu bola, sepatu lari lah ya Kita bilang ini sepatu lari Hah, sepatu lari mana ini? Lari-lari tajam Apa ini lari dari kenyataan? Ini tahun 50 nih Astagfirullah Pak, lari dari kenyataan pak, tajam banget pak Dulu, jaman dulu sepatu larinya begini nih Kesiannya kekulitnya ngembangan ngelecet-lecet tuh Iya Keras loh itu Keras ini mas ini Yang ini yang saya kaget pak Ada pakunya Kenapa kayak ada gigi piranha gitu disini Oh ternyata jaman dulu itu kalau lari di tanah ya? Iya bener, buat nge-gripnya kan Iya, iya, iya Jadi jaman dulu sepatunya kayak ini tahun 50-an Ini dulu dapet dimana nih pak? Di pasar luaknya Barcelona gua ketemunya Pasti nih pasar luak di Barcelona Harganya gak begitu mahal nih pak? Gak, gak, gak Cuman paling dulu kalau gak salah 50 euro Ini kan sepatu pak ada langkah-langkah semua disini pak Udah gak pake yang belinya tuh biasa aja tuh pas ditawar mahal banget gitu pak Lo percaya gak nih? Sepatu ini yang udah busuk seperti ini Ini, ini, ini Iya kan? Dulu ini ketemunya dimelawai juga nih Dimelawai? Namanya Forest Hill Ini udah buluk ini Ditawar 5 juta 5 juta sih? Gue gak mau ditawar ditambahin lagi jadi 8 juta Gue gak mau Jadi dia bilang lo maunya berapa? Dia bilang not for sale Oh Anak sejarah historicalnya kan Oh iya 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 Padahal udah busuk banget loh Bener 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 Ini sampai jahit anak keluar Makanya Ada gak Pak Naor yang sampai 100 juta? Salah satu sepatu yang ada disini? Ada Duh disitu Itu kenapa orang berani sampai membayar ratusan juta gitu pak? Jadi tuh ada namanya Adidas Superstar namanya dia top secret Jadi memang dia tuh limited banget Cuma ada 300 di dunia Dan memang mewah ya dia ya Packagingnya dan juga sangat limited dan kualitasnya juga buatan Jerman Makanya harganya mahal Dan kebanyakan sebelumnya itu Hanya artis-artis luar negeri yang dapet Casuality Nah itu kan orang yang mau belinya tuh pak Ratusan juta Waktu belinya Bapak dapet berapa? Pastinya di bawah itu Iya Karena kan siap Kalau Adidas gitu kan makin lama makin mahal Gak pasti soalnya Adidas? Iya Oh gitu Makin tua makin mahal Oh makin tua makin mahal ya? Makin mahal Tapi perkiraan nih pak Dari semua sepatu yang Bapak miliki Berapa totalnya? Kira-kira Gua gak pernah dihitung sebenernya Ya pasti sih Cuman Cuman mungkin diatas ribu lah ya Orangnya satu Sepatunya asri ibu Pak Hari Pak Hari Pak mohon maaf nih pak Saya liat di sebelah sini nih pak Kotak sepatu banyak banget pak Iya Apa yang numpuk Itu dijual apa? Itu berharga banget bu Iya bener Satu kotaknya aja pernah gue jual Satu juta satu kotaknya Kerdus Kosong satu kotak kosong Kerdus patuh 1 juta Hahaha Pak Hidup apa ini? Hehehe Eh Pak Yelono ngomong-ngomong Udah bayar kontrakan dong? Belum kotaknya pak Memang kosongnya berapa sih sebulan? 900 ribu Makanya dari tadi kena mental saya nih Nah cocok Nah gue kasih nih satu nih Bisa buat bayar sebulan Oh iya bener Hehehehe Hehehehe Lu juga buat kosong Iya 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 Saya lagi ngebayangin nih Datang ke bukos Ini uang kos saya Wah terima kasih nih Pak Hari Beri kasih izin kita lihat ya Dan sumpah pas ngeliat tuh kayak terkesima ku Iya Karena ada kreatifnya tuh dapet Keindahannya dapet gitu Terus udah sejarah Terus udah sejarah Terus udah sejarah Terus udah sejarah Oke pak Ngarut saya begitu pak Iya pak Pak Toy Story tuh kalo dijual sih Terus udah sejarah Tapi pak ngomong-ngomong bapak selain kolektor sepatu Bapak perjanya apa lagi sih pak? Gue punya perusahaan yang bergerak di bidang periklanan Oh Seperti itu Jadi memang ada main bisnis gue tuh di dunia periklanan lah Terus juga ada tempat buat ke walking space Terus juga ada jual kopi juga Terus juga ada bisnis keluarga Penyewaan-penyewaan resort Oh Seperti itu Jadi itulah beberapa bisnis lah Kenapa Yono? Itu bukan ada juga Banyak Ada semua Makan ya Ya kali aja muka kita bisa buat iklan Malah ngelamar pekerjaan ya itu Tapi ngomong-ngomong pak Museum Bapak udah dibuka untuk umum pak? Udah kita buka untuk umum Cuman masalahnya kita hanya by appointment Karena tim kita kan gak standby Dan kita juga gak kepengen tuh yang nanti yang berkunjung kesini Hanya cuman buat liat-liat Kita tuh pengen tuh dia berkunjung kesini Kita juga gak jelasin tentang Adidasnya Jadi dia berkunjung Ada yang didapet lah Mengetahuan tentang Adidas Benar-benar Tapi memang karena pas ngeliat sepatunya tadi tuh Kita penasaran Ditambah dengan historienya kita jadi tau jadi Ah keren gitu jadinya Dari semua ini pak Sepatu, jaket Masih ada gak Yang masih Ah gue kejar belum dapet-dapet nih gitu Masih banyak Masih banyak Masih banyak Jadi ada beberapa yang masih OTW nih Salah satunya jaket Stone Island Yang gue cari udah hampir 2 tahun lah Baru nemu kemarin Rejeki gue tuh Rejeki gue tuh Baru bisa dapet kemarin 2 tahun Kenapa sih pak Bapak bikin museum khusus sepatu gitu pak Karena gue cinta sama Adidas Dan gue passion gue di Adidas Dan dimana koleksi gue juga kan Lumayan banyak Dan lumayan banyak Variasi-variasi modelnya Jadi gue bikin suatu tempat Museum Mini museum lah ya Khusus koleksi pribadian gue Berharap Banyak nanti orang Anak-anak Indonesia Yang bisa mempelajari lah Historicalnya tentang Adidas Tapi ngeliat sepatu-sepatu ini Saya jadi belajar satu hal pak Apa? Kalau seburuk apapun kita Kita akan berharga di mata orang yang tepat Terima kasih ya pak Hari Terima kasih sepahari Udah dikasih kesempatan Buat lihat sepatu koleksinya pak Hari Kita dapet sejarah ya tentang Apa namanya Histori-histori sepatu Jacket Kapan-kapan kita boleh main lagi pak Oh silahkan Dengan tenang hati Boleh pak ya Boleh Nah yang kedua baru maling langsung Akhir kata Main-main laku rumah orang sukses Biar kita senangat dan semotivasi Jangan pernah mengeluh Karena mengeluh Gak ada duitnya KAYA 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 KAY Terima kasih telah menonton!